Bakteri pemakan plastik baru ditemukan di lautan Para ilmuwan percaya bahwa bakteri baru ini berpotensi membantu membersihkan sampah plastik. Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan di Science Magazine, para ilmuwan telah menemukan mikroba kecil yang mampu memecah sampah plastik yang ditemukan di lautan. Bakteri itu dinamai Ideonella sacaensis. Dalam sebuah studi terpisah, para peneliti dari Universitas Teknik Reta bereksperimen dengan bakteri. Mereka mengumpulkan sampel plastik lapuk seperti polietilen dan puing-puing poliestiren dari dua pantai berbeda di Yunani. Menurut The European Scientist, polietilen biasanya digunakan untuk membuat kantong plastik, sementara poliestiren biasanya digunakan dalam kemasan makanan. Para peneliti merendam kedua jenis plastik di air asin dari laut. Satu batch memiliki mikroba lautan yang terjadi secara alami ditambahkan ke dalam air, sementara yang lain memiliki bakteri yang ditingkatkan dengan strain mikroba pemakan karbon. Mikroba pemakan plastik digunakan untuk mempercepat reaksi kimia yang biasanya diperlukan untuk memecah plastik. Setelah lima bulan, para ilmuwan menimbang puing-puing plastik dan menemukan bahwa polietilen mengalami penurunan berat 7%, sedangkan poliestiren mengalami penurunan berat 11%. Menurut penelitian, mikroba dapat menawarkan upaya memecahkan masalah polusi plastik. Namun penelitian lebih lanjut akan diperlukan untuk melihat seberapa efektif bakteri pada skala yang lebih besar.